Intro Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV Pemirsa COVID-19 memberi dampak signifikan ke kehidupan masyarakat Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar masyarakat yang terdampak bisa mendapatkan bantuan di Kabupaten Badung DPRD Badung sudah melakukan koordinasi dengan para camat terkait bantuan langsung tunai Atau BLT kepada warga yang terpapar Dan bagaimana koordinasi ini dilakukan, apa saja yang direfocusing Dan bagaimana mekanisme BLT yang dilakukan Saat ini kita telah terhubung dengan Ketua DPRD Badung, Dr. DRS Putuparwata, MKMM Selamat malam, Swastiastu Pak Putuparwata Selamat malam Selamat malam Pak, mungkin langsung Pak Nget yang mengawali pertanyaan saya malam ini Terutama untuk menyikapi kondisi seperti saat ini Pak Bagaimana dari DPRD Badung sendiri menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini yang tentunya berimbas langsung Terutama pada masyarakat Badung sendiri Pak Silahkan Pak Putu Baik, Bang Arman Jadi apa yang disaksikan dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Tentunya kami sebagai Dewan melaksanakan tugas sesuai dengan tupuksi kami Yaitu melakukan pengawasan, penganggaran dan ketentuan-ketentuan lain yang memang dikandangkan COVID-19 ini Tapi perlu kami tegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Badung Dalam fungsi kami pengawasan Kami telah melakukan pemerintah Kabupaten Badung Dengan pemerintah dan memaksanakan Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan hal yang sangat serius Yang menjadi wabah buat kita di Bali, di Badung Jadi kita tidak boleh gegabah melakukan stimulus pada masyarakat Nah yang pertama yang dapat kami sampaikan Bahwasannya ini berpedoman kepada instruksi Menteri Dalam Negeri Yang disampaikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati Wali Kota Nomor 1 tahun 2020 Tentang ketegahan penyebaran dan percepatan penanganan coronavirus 2019 di lingkungan pemerintah daerah Ini Presiden yang sudah disampaikan Nomor 4 tahun 2020 Tentang re-pikosting kegiatan dan realokasi anggaran Nah termasuk Dengan kami melakukan pembantuan Secara jelas dan tegas Untuk bisa melakukan percepatan penanganan wabah COVID-19 di Badung Baik Pak Butuh terkait refocusing anggaran sendiri Pak Untuk koordinasi dengan stakeholder lain Khususnya dengan pihak eksekutif sendiri Bagaimana Pak terkait dengan refocusing anggaran tersebut? Ya sesuai dengan instruksi yang diberikan Pada tanggi pemerintah dan Badung Dan kami Dewan Selalu melakukan koordinasi dengan Korkom Pindah Ya untuk melakukan pengawasan terhadap percepatan Dari pada Khususnya Di Badung sudah mengambil langkah-langkah Sudah melakukan Sesuai dengan instruksi Daripada Menteri dalam Negeri Bahwa kami di Badung sudah sepakat Bersama dengan eksekutif Melakukan pergeseran anggaran 274 miliar Baik 274 miliar Kita fokuskan Kemudian penanganan dampak ekonomi Itu kurang lebih sekitar 125 miliar Ya ini Baik Pak Putu mohon maaf Mungkin Yang Pak Putu sampaikan tadi Mungkin belum kita bisa tangkap secara maksimal Mungkin bisa diulang sekali lagi Pak Terkait tadi ada dari Pemindahan ke sektor ekonomi Lalu ada apa lagi Pak? Itu nilainya 274 miliar Baik Dari 274 miliar itu Untuk penanganan kesehatan 127 miliar 127 miliar 127 miliar untuk kesehatan Kemudian untuk penanganan ekonomi Itu kita siapkan 125 miliar lebih Baik Ini kelompoknya ada di dinas sosial Yaitu bantuan langsung tunai maupun non-tunai Nah ini kita sudah alokasikan Kemudian yang lain-lain itu Penganggaran Yaitu di penyediaan sosial Atau dinas sosial Sipti Sipti net atau jaringan Amansos Kita anggarkan juga Kurang lebih 730 juta Nah itu daripada sebesar Ripsing pergeseran anggaran Yang sudah kami lewatkan di Badung Baik Baik Ada 127 miliar untuk kesehatan 125 miliar lebih Untuk ekonomi yang akan Didistribusikan dari dinas sosial sendiri Seperti itu tadi Pak ya Ya betul ya Baik Kemudian untuk tadi Bapak sempat menyampaikan Untuk bantuan langsung tunai sendiri Itu mekanisme ya sendiri Untuk di Badung Bagaimana Pak Putu? Ya kita mengacu kepada Ketentuan daripada Instruksi Negeri Jadi ada Apa namanya Pengelompokan ya Yaitu Reprocoaching itu adalah Penanganan kesehatan Kemudian Penanganan Ekonomi Ya Ekonomi Kemudian 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 Baik 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 Pak Putu mohon maaf Agak kurang jelas tadi Terpotong Ya Dari Dan Dari Dan Atau dari anggaran yang kita sudah lakukan Ya Ya Maka Pemerintah Ketentuan Badung Ya Melalui Satgasnya Mengalokasikan Di tiap-tiap OPD-nya Nah misalnya Kesehatan Ya Kesehatan Itu kita memberikan Semua Peralatan Ya Untuk penanganan COVID-nya Jadi Kesehatan Pasalah Alat APD-nya Maskernya Dan lain sebagainya Rapid test Itu Semua Kita sudah siapkan Termasuk Penampungan PMI Ya Sudah dilakukan Untuk Sosial Ekonominya BLT Sudah dilakukan juga Ya Semua BLT sudah dilakukan Semua Non-tunainya pun Sudah diberikan Melalui Refocusing Anggaran Badung ini Baik Semua Dilakukan Melalui Melalui Perantara Dinsos Seperti itu Tadi Pak Ya betul Masing-masing OPD Memiliki Tanggung jawabnya Jadi misalnya Seperti BLT Ya BLT Bahupun Non-tunai Itu Dilaksanakan Oleh Dina Sosial Oke Baik Untuk Kondisi Sekarang Tentu Secara Langsung Pasti akan ada Berimbas pada Loss dari Anggaran Dari sektor Pariwisata Sendiri Pak Karena Banyak sekali Tentunya penurunan Angka-angka Dari tingkat Kunjungan hotel Dan lain sebagainya Yang tentunya Penuhnya-penuhnya Pariwisata Untuk hal tersebut Menyikapi Hal tersebut Bagaimana Untuk Dari DPRD sendiri Dan tentunya Pemerintah Ya Secara Signifikan Memang Sangat berpengaruh Ya COVID-19 Ini Sangat Berpengaruh Di Pendapatan Asli Daerah Kuten Bandung Karena 80% Lebih Itu Sumber Pendapatan Bandung Itu Dari pajak Hotel Dan Resultan Dengan Kondisi Begini Tentunya Kami sedikit Bandung Mengalami Apa Patannya Pasti Berkurang Nah Kami Lakukan Beberapa langkah Yang sudah Sampaikan Kepada Bupati Sebagai Pemerintah Bandung Bahwasannya Prioritas Yang pertama Prioritas Jangan sampai Kita Tidak Bisa Menanggulangi Daripada Penanganan COVID-19 Yang kedua Pergeseran Pergeseran Itu Kita Lebih Prioritaskan Kepada Hal-hal Memang Sifatnya Penyelesaian Atau Memberikan Subsidi Atau Penanganan Kepada Masyarakat Pasca COVID-19 Atau Dampak COVID-19 Ini Kita Selesaikan Secara Maksimal Nah Jadi Dengan Berkurangnya Pendapatan Ini Otomatis Pekerjaan Proyek-proyek Yang Sifatnya Bisa Ditunda Kecuali Yang Bersifat Wajib Seperti Pembangunan Rumah Sakit Puskesmas Itu Kita Upayakan Kita Rekomendasikan Tetap Dilaksanakan Berarti Untuk Hal Hal Sifatnya Memang Harus Dikerjakan Seperti Itu Pak Ya Sifatnya Oleh Undang-Undang Itu Wajib Karena Ini Menyangkut Kesehatan Kita Minta Pemerintah Melalui Bupati Ini Tidak Memotong Anggarannya Sehingga Program Kesehatan Bisa Berjalan Langsung Oke Dan Pak Terkait Dengan Situasi Sekarang Juga Tentu Dengan Penurunannya Tingkat Hunian Hotel Dan lain Sebagainya Untuk Terutama Di Sektor Pariwisata Tentu Ada Para Pekerja Entah Yang Di Rumahkan Atau Yang Di PHK Itu Dari Pemerintah Kabupaten Badung Bagaimana Menjikapi Hal Tersebut Ada Beberapa Yang Kami Dorong Berdampak Dari Corona Ini Saya Kira Seluruh Masyarakat Berdampak Sesuai Dengan Arahan Menteri Dalam Negeri Maka Kita Melakukan Prioritas Prioritas Penanganan Terhadap Masyarakat Misalnya Mereka Yang Memang Keluarga Harapan Mereka Yang Cacat Buruh Tani Yang Memang Tidak Berpenghasilan Kemudian Yang PHK Yang Dirumahkan Terunur Seperti Itu Makanya Kita Di Badung Seperti Apa Yang Kita Sudah Dorong Ini Dilakukan Penanganannya Secara Bersama Menanganan Ini Baik Disadenus Wapun Disadar Kita Lakukan Sinergi Sehingga Dampak Corona Ini Kita Atasi Secara Bersama Atau Dengan Pola Ketong Raya Jadi Harus Ada Kerjasama Tim Antara Semua Pihak Seperti itu Pak Ya Termasuk Kerjasama Dengan Perkombina Juga Disaling Memberikan Apa Pasukan Masukan Baik itu Di Kepolisian Kejaksaan Dan lain sebagainya Kita Harapkan Bisa Memberikan Kira-pemikiran Dalam hal Penanganan Dampak Daripada Corona Ini Pak Butuh Mungkin Terakhir Terkait Dengan Mungkin Harapan Pak Butuh Selaku Ketua DPRD Badung Dan Selaku Bagian Dari Pemerintahan Mungkin Melihat Kondisi Saat Ini Tentu Masyarakat Diminta Agar Bisa Peradaptasi Pasca COVID Nah Itu Bagaimana Pak Dari Bapak Sendiri Menyikapi Hal Tersebut Agar Masyarakat Tentu Bisa Terserahkan Dengan Situasi Seperti Ini Ya Betul Situasi COVID 19 Ini Kita Tidak Bisa Prediksi Secara Pasti Ya Jadi Memastikan Kapan Berakhirnya Oleh Karena Itu Mas Memang Betul-betul Serius Juga Ya Serius Juga Ikut Memutus Rantai Daripada Corona Ini Melaksanakan Anjuran Daripada Pemerintah Satgas COVID Ya Semua Dilakukan Ya Terlebih Jangan Memberikan Mata Rantai Kepada Orang Lain Itu Secara Sosial Distancing Kemudian Mengenai Dampak Ekonomi Sosialnya Ya Mulai Sekarang Kita Bagaimana Masyarakat Memanfaatkan Potensi Yang ada Dengan Maksimal Ya Barangkali Dengan Media Online Membangkitkan Sektor Industri Kreatif Yang berbasis Pertanian Industri Dengan Menggunakan Digital Atau Dengan Menggunakan Media Digital Dengan Pemerintah Ikut Memberikan Motivasi Fasilitasi Dan Dorongan Sehingga Potensi Apa Kecil Apapun Baik itu Sektor Pertanian Industri Dapat Didorong Dan Digerakkan Nah Karena Sektor Tersiernya Sekarang Ini Sedikit Agak Mengalami Gangguan Nah Karena Kita Tidak Tau Kapan Berakhirnya Dan Itu Kami Meminta Kami Berharap Semua Masyarakat Itu Memanfaatkan Potensi Masing-masing Di Kecamatan Petang Di Kecamatan Nabi Kembali Bagaimana Pemerintah Pemerintah Ikut Peran Di Dalam Mendorong Mengatasi Soal Ekonomi Sosial Masyarakat Pasca Dari Pertanian 19 Ini Oke Jadi Harus Dilihat Potensi-potensi Yang Mungkin Masih Belum Tergali Sebelumnya Seperti Itu Pak Betul Jadi Sektor Pertanian Kan Terabaikan Sekarang Dulu Normal Pariwisata Tapi Sekarang Ini Sektor Pertanian Merupakan Kalau Boleh Kami Ekstrim Sedikit Sepertinya Kita Harus Merubah Struktur Ekonomi Kita Jadi Sektor Primer Kita Jadikan Sektor Yang Utama Kalau Dulu Kita Menangarkan Tersier Pagai Apa Namanya Pastis Ekonomi Kita Jadi Struktur Ekonomi Kita Berbasis Daripada Tersier Tapi Sekarang Struktur Ekonomi Kita Harus Mau Menggunakan Teknologi Pengolahannya Pemasarannya Dengan Sektor Primer Dan Sektor Ini Supaya Maksimal Kita Maksimalkan Sambil Menunggu Kondisi Ini Bisa Cepat Membaik Seperti Ya Ya Berarti Kita Harus Tetap Optimis Menyongsong Kedepan Harus Lebih Baik Seperti Itu Pak Ya Jadi Melihat Dengan Potensi Potensi Yang ada Jadi Nggak usah Kawatir Nggak usah Kerasa Jadi Potensi Di Kudusan Badung Ini Masih Banyak Yang perlu Digarap Yang Paling Penting Adalah Peran Pemerintah Masuk Dalam Pembinaan Potensi Yang ada Di Di Wilayah Baik Baik Pak Putu Parwate Terima kasih Pak Atas Waktunya Tentu Kita Berharap Agar Pandemi Ini Segera Bisa Kita Selesaikan Tentunya Bersama Sama Antara Pemerintah Stakeholder Terkait Dan Tentunya Dengan Peran Serta Dari Masyarakat Sendiri Terima Kasih Pak Putu Parwate Ketua DPRD Kabupaten Badung Atas Waktunya Dan Pemirsa Saya Arna Seputra Mohon Pamit Undur Selamat Malam Dan Sampai Jumpa Om Santi 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 Om